Sebab-sebab doa tidak dikabulkan, banyak tuh, pertama adalah tidak khusyuk ketika berdoa, makna tidak khusyuk, tidak dihayati, tidak dengan hati, hanya mulut, mulutnya mengucapkan kata-kata doa, tapi hati, fikiran ingat ke yang lain. Inna allaha layakbalu, ila yakbalu doaan, doaan min kalbin lahinin sahin. Allah tidak akan mengijabah doa yang keluar dari hati yang lalai. Tidak ada kekhusyuan, tidak ada penghayatan. Ya Allah beri saya rizki, kan kita rata-rata doa itu hafalnya. Jadi kadang-kadang dibaca doa, tapi pikiran mengingat ke yang lain-lain. Jadi yang berdoanya cuma mulut, hati, pikiran, gak ikut berdoa. Maka ketika berdoa, hayati, ketika kita mengucapkan, ya Allah beri saya rizki, hatinya tuh. Ya Allah mudahkan saya dalam menghafalkan Al-Quran, hatinya ikut. Jangan sampai ya Allah mudahkan saya dalam menghafalkan Al-Quran, hatinya ingat ke sambal. Ingat ke sekarang nanti makan siang pakai apa ya. Nah itu hatinya lalai, tidak akan dikabulkan. Ini yang pertama. Penyebab kedua. Nah ini hati-hati. Makan, minum, memakai pakaian dari yang haram. Hasil nyolong, hasil mencuri, hasil nipu, gitu. Dimakan, diminum, dipakai, gak boleh. Nanti itu menghalangi terkabulnya doa. Kata Rasulullah SAW, ada orang yang banyak safar. Kemudian dekil, kuma, kucur. Terus mengangkat kedua tangan, terus bilang, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Tapi disebutkan oleh Nabi, وَمَتْأَمُهُ حَرَمُ وَمَشْرَبُ حَرَمُ وَغُدْيَ بِالْحَرَمُ فَأَنَّا يُسْتَجَبُ Tapi, pakaiannya, minumannya, makannya, haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan. Itu yang kedua. Maka, hati-hati kalian jangan suka nyolong makanan sama teman. Atau barang. Itu menghalangi doa. Ketiga, isti'ajal. Isti'ajal itu terburu-buru. Mana terburu-buru dalam hal ingin segera dikabulkan. Kata Rasulullah SAW, semua doa kalian akan dikabulkan, kecuali malam, testa'ajal. Selama kalian tidak isti'ajal. Tidak terburu-buru. Sahabat bertanya, amal isti'ajal. Bagaimana isti'ajal itu, ya Rasulullah? Itu dia berkata, D'a'u tu, da'u tu, fadu tu, falam'ara. Yustajabu, yustajabu li. Aku sering berdoa, bro. Tapi tidak pernah dikabulkan. Bukan tidak pernah, belum dikabulkan. Jangan isti'ajal. Santai saja. Kita berdoa sekarang, mungkin tahun depan dikabulkannya. Kita berdoa sekarang, mungkin bulan depan dikabulkannya. Tidak segera saat itu. Tapi yang pasti, insya'Allah dikabulkan. Makanya jangan terburu-buru. Itu yang ketiga. Yang keempat. Isi doanya bukan dosa atau memutuskan silaturahmi. Kalau dosa, tidak boleh. Ya Allah, saya mau nyolong. Mudahkan ya Allah dalam mencapai ini. Tidak boleh dosa. Atau memutuskan silaturahmi. Ya Allah, saya benci ke si A dan ke si B yang bersahabat. Pisahkan, jadikan mereka jadi musuh. Tidak akan ditolong, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Isinya dosa. Isinya memutuskan hubungan. Memutuskan silaturahmi. Itulah diantara beberapa penghalang doa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.